Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Zio Dan di video kali ini gue masih akan memainkan game Toram Online Ya Ada beberapa sentingan yang bilang bahwa Eventnya gak akan ramai gitu Ya Ternyata terpatahkan ya Kalau bagi gue ya Karena sampai saat ini Masih sangat ramai loh Yang mainkan Event kolaborasi kali ini ya Jadi yang dibilang Event kolaborasinya gagal Ya salah sih Menurut gue Jadi gini Kenapa sih event kolaborasi ini berhasil Yang pertama Seperti Dupra gue bilang Karena ini ada event battlenya Ya Jadi Player itu gak bosen Ya gak bosen Hanya untuk mengumpulkan apa-apa Terus akhirnya Harus Ditukarkan Sudah selesai Gak gitu ya Jadi karena ini ada event battlenya Terus juga harus mengumpulkan poin Yang udah nanggung-nanggung Poin itu sampai Berapa juta 10 jutaan ada ya Apa berapa juta sih itu Gila loh Poin Ada 5 jutaan Bukan jatuh 5 juta ke atas Poin Lo harus ngumpulin poin itu Untuk ditukarkan Mendapatkan hadiah-hadiah Itu lah yang membuat Beberapa orang tertarik Bahkan kemarin Di live streaming terakhir Ada yang bilang Bang gue udah Sampai 1 juta Poin nih Gila Otw mau ke 2 jutaan Ada yang otw mau ke 3 jutaan Gila Gue bilang Mungkin semangat gue udah gak kayak dulu guys Kalau dulu tuh mungkin emang bener-bener gue gemburin banget ya Tapi di akun utama gue juga Udah gue gemburin tetep aja sih gue udah gak kuat sekarang Karena ada kerjaan lain juga Juga ya Jadi untuk kalian yang masih berlanjut Mengumpulkan poin sampai jutaan-jutaan Wah Semangat banget Terus Terus semangat pokoknya ya Karena Emang ini event Event kayak gini tuh Ya bisa dibilang agak langka Ya Bisa dibilang agak langka Karena Gak menutup mungkin bahwa ini event terakhir juga Bisa-bisa gak bisa didadakan lagi gitu Tapi bisa juga untuk di rerun Di rerun artinya akan dimulai lagi Mungkin tahun depan kalau enggak mungkin 2 tahun lagi Baru akan dimulai lagi gitu Kayak semacam Hatsune Miku tuh Tahun pertama Terus di rerun lagi tuh tahun ketiga Ya 2 tahun kemudian baru ada lagi Hatsune Miku gitu Jadi kalau ada yang kemarin yang bilang Eventnya gak bakal laku gitu Gak bakal Apa ya Gak bakal rame Ternyata rame ya Walaupun memang sih gue tau Di antara ini pasti banyak juga Boat juga ya Tapi Yang perlu kalian sadari juga Banyak juga player Player-player yang Yang sedang bermain Itu juga banyak Karena itu Toram Online tuh Ya gimana ya Walaupun botnya banyak Tapi mereka itu masih tetap Exist Kenapa? Karena player aslinya juga masih banyak gitu Jadi kalau ada yang bilang Sampai 90% bot Kalkuasi mana gitu Ya Ya kalau Lu secara Ini aja sih Mungkin Karena ke tempat Yang sering ketemu ada botnya Kayak radio media Terus apalagi gitu Itu mungkin Karena sering-sering yang ngeliat kayak gitu Ya wajar aja sih Berasumsi kayak gitu Bahkan bisa langsung Mencanangkan 90% bot Kalau secara aja Udah 90% bot Itu Mr. Suzuki Udah gak bakal mau repot-repot guys Bakal udah kayak dianggurin Pernah gak sih? Mungkin kalau lu pernah mainin game Yang waktu itu gue gak mau sebutin Nah gak enak gitu Dengan komunitasnya Game itu Pas saat-saat udah mau dead game Itu developernya udah gak peduli Bisa diibaratkan kayak Udah jarang buat update Ya udah jarang buat update Pokoknya udah Udah lost gitu aja lah Udah lost gitu aja Pokoknya Itu udah Kalau udah Ciri-ciri Dead game Ya bener-bener dead game banget Ini developernya biasanya udah Gak akan sering update Alihah udah gak terlalu diperdulikan gitu loh Dan ini juga berkaitan nih Dengan apa yang Sudah gue canangkan Di Judul Bahwa sebenarnya Apa sih Kira-kira Ya selain event globalasi ini 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 udah Event globalasi udah fix ya Ini udah Apa Tetep rame ya Yang bilang sepi berarti terbantakan Yang ini berikutnya nih Soal kedua Ada yang Gimana ya Gue bilang ya Apa sih Yang bisa menghancurkan torap online bang Sebenernya gitu Karena ini game Gila lu Udah banyak banget game-game bagus Tapi tetep aja exist gitu Walaupun banyak buat Tapi player juga tetep banyak gitu Ya Ya pernah dibilang mau indah Karena mereka adeknya beda sendiri Ya Terus gameplaynya juga asik Menarik Bikin orang betah di dalamnya Ya Dan kalau yang bisa dibilang Untuk ngancurin game-game orang-orang lain Gampang sebenernya Lu gak perlu nyiptain kayak Genshin Impact Lu gak perlu nyiptain kayak Watering Wave Lu gak perlu nyiptain kayak Hone kayak Apa Star Rail Gak perlu Karena kalau Nyiptain-nyiptain kayak gitu Itu untuk yang udah kelas berat ya Ya Rata-rata para pelajar itu Apa ya Bisa dibilang Ya rata-rata lebih enjoy main Kayak di HP Yang speknya gak terlalu besar juga Ya Autoram online kan emang udah dari dulunya Kayak gitu Jadi Yang bisa menghancurkan Autoram online Itu dengan munculnya Game yang serupa dengan Autoram online Tapi lebih perfect lagi gitu Mungkin Agak berat sedikit Tapi Overall masih Bisa lah Untuk di HP Untuk dimainkan gitu Walaupun mungkin agak Butuh Beberapa Kenaikan gitu ya Ya Terus Ya harus ada juga Di PC nya juga ada gitu Untuk menunjang juga Tapi dengan catatan Dengan catatan Bukannya Menduplikat ya Apa ya Secara gameplay Secara Pengaturan kayak Misalnya job skill Ataupun dari Perpindahan Kita mau ganti skin ini Skill itu Itu bebas Terus Player juga bisa bervariasi Dan non auto Gue rasa sih Dead game Toram online Bisa langsung Bisa langsung drop banget Sampai saat ini Itu gak ada yang kayak gitu Guys Ya Gak ada Kalaupun ada Itu game-game yang duklas hurat banget Bukan yang temanya Kayak gini lah Yang Ada yang bilang Burik lah ya Yang kayak gini lah Kalau yang udah Pake engine-engine Itu udah beda kelas Maksud gue tuh Yang masih kayak gini Kalau sampai ada Developer yang bisa Seperti yang kayak gini juga Ya Tapi lebih Ditambahin mungkin Akan ada voice character Ada Voice chat juga Ada Bisa obrolan dimana Terus ada bisa Keterampilan Kalau kita pas Nguarin musurnya itu Benar-benar Mau nguarin busur Menggunakan senjata Bapun bisa berbunyi Terus Musurnya bisa kayak Ada suara-suaranya Yakin sih gue Toram Online bakal Lewat gitu Tapi Sekali lagi yang gue tekankan Dengan gameplaynya Dengan Gerak-geriknya ya Kayak Toram Online Cuman diperfectin lagi Gitu loh Kalau seandainya Beda dimensinya Ya gak bisa Player pasti Ya udah yang gue Pengen Toram Online lagi Ujung-ujungnya pasti Balik lagi ke Toram Online Jadi ini sih sebenarnya Yang gue kadang suka Berpikir Kenapa sih developer yang Lain-lain gitu Gak coba gitu Mungkin mereka takutnya gini Apa? Serau sepi sih Orang gitu-gitu ya Sebenarnya gak rasa lanjut juga Coba gitu Kalau gak dari pihak Toram Online-nya deh Ya dari pihak Asubimu-nya Kenapa sih gak mau bikin Game yang kayak Toram Online Kan gini loh Lu kan dulu pernah bikin Toram Online-nya Ya terus lu bikin Toram Online Yang agak perfect kan Lebih perfect dari Iruna gitu Gak pengen nih Bikin yang lebih perfect Dari Toram Online gitu loh Bo Dicanakan gitu Membuat Mr. Uzuzuki Waktu itu pernah ngomong Sedang Membuat sebuah Apa ya Sebuah Ya dia bilang tuh Semacam kayak rahasia gitu Atau Gue masih gak tau lah Ini game yang dia keluarin Dua game sebelumnya Hancur Gak berhasil Untuk geser Toram Karena beda dimensi Yang terakhir yang gue mainin Karakternya udah karakter gede-gede Udah kayak orang-orang asli Kayak kerajaan Sedangkan Toram Orang-orang tuh Ya Paya pelajar kayak kita ini Gak bisa dipungkuri kan Suka main karakter-karakter kayak gini loh Yang cibi-cibi kayak gini Yang gak terlalu besar Yang santai-santai aja gitu Yang Kayak anime-anime banget lah Bisa dibilang kan Banyak yang ngomong ya Toram Online ini kayak game anime nih sebenernya Mirip-mirip anime gitu loh Jadi gitu ya Itulah kalo menurut gue Yang bisa menghancurkan Toram Online Dan Event kolaborasi sepi Event kolaborasi sepi Gak Ya masih ramai Dan apa yang bisa menghancurkan Toram Online Ya itu tadi yang gue bilang Game yang Mungkin dibilang hampir mirip dengan Toram Online Tapi lebih perfect lagi Toram Online disempurnakan lah Ya Itu pasti Akan End Toram Online Percaya deh Mungkin 10-12 bulan langsung akan end Orang-orang pasti akan beralih ke game itu Tapi sampai saat ini Gue tunggu-tunggu tuh gak ada game kayak gitu Gak ada Gue cari tuh gak ada Ada yang Dibilang bang ini ada bang Mainin game ini doang mirip Toram Gue maininin Sehari 2 hari Ya kok kayak gini Game yang panik Bahkan ada saudaranya Toram Online Yang baru kemarin dirilis juga Kayaknya gak bisa ya Tetepnya ingin Toram Online Gitu loh Ya Oke jadi kurang lebih itu aja sih Ya informasi yang bisa gue berikan Di video kali ini Jangan lupa subscribe-nya Dukung terus channel Jangan lupa Tetap-sehat Tetap semangat Keep Spirit Harus tetap Sampai jumpa lagi Di episode Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax